Bahwa ini adalah kegiatan tahunan, sifatnya tahunan yaitu Pekan Flori, Kota Pontianak. Ini seperti nanti ada di Perupin juga ada, siapakan ikan nasional juga ada. Tapi kita mengakuk kepada peraturan dahulu nomor 28 kemarin bahwa Pekan Flori itu diadakan, tidak pernah ada di Kota Kabupaten yang ada di Kalimantan, Mampo, dan Indonesia. Mengapa ada Pekan Flori? Mengingat kita di sini banyak asosiasi atau lembaga asosiasi tentang pecinta anggrek, pecinta tanaman yaitu lainnya, yang pada waktu itu belum ada satu wadahnya. Makanya dari Kementerian Pertanian, ada Dirjen Flori, itu diadakan dibinalah tentang asosiasi kegiatan Flora Flori. Ini yang disarakan, mengapa Flora, mengapa Flori? Flora ini adanya, kita adanya disimulasi dengan tanaman lokal, sedangkan Flora adalah tanaman yang sudah kita budayakan dengan baik. Ini yang menjadi atuan kita, mengapa di Kota Kabupaten sampai saat masih eksis keempat kali ini, untuk mengandalkan suatu gerakan atau suatu motivasi, inovasi yang diadakan di Kota Kabupaten setiap tahunnya. Nah, ini adalah tahun keempat, di mana tahun keempat ini merupakan, ini sudah hampir 100% jumlah yang kita daftar. Tahun pertama, itu tahun 2016, itu berjumlah hanya sekitar 25 peserta, karena belum begitu terdengar, tahun 2017, ini berjumlah 37 orang. Tahun 2018, 40, dan sekarang sudah hampir 50 persen, yang 32 saja yang belum hadir, tapi akan hadir, dan bahkan kemudahan besok bisa 100% bisa hadir sama soal dengan undang-undang. Soal lebih itu, enggak masalah, no problem, berarti kita penyerapan tentang aliansi, asosiasi Flora ini adalah cukup diminati halia di Pontianak ini. Mengapa saya katakan yang begini, memang pada umumnya Flora ini yang banyak di situ, untuk penyerapan asosiasi adalah ibu-ibunya, suaminya atau bapaknya itu ikut mendorong dari pelanggan untuk menyiapkan safrasnya di rumah tangga maupun di asosiasi tersebut. Kita ambil contohnya, ya. Di kiatan Proventa itu, di situ anggotanya 80 orang yang terata-rata bapak-bapak-bapaknya itu ada di sekitar gurih itu, itu memang ada juga Proventa, tapi Flora ini memang kita, sengaja kita bentuk, dan kita restui, terbunuhnya asosiasi Flora ini adalah bangga untuk mempersatukan ibu-ibu pecinta, penggagas, dan bahkan pelaksana pemarakarsa Flora yang ada di kota Pontianak ini. Di samping itu juga harapan saya, nanti ini kita hanya sekejar apa, hari ini kita pembukaan pamerannya, tapi besok pagi itu sekitar jam 10, Pak Wali berserta ibu akan membuka tentang perlombaan bunga hias ini, yang nanti ada bermacam-macam, ada yang kelompok bunga koleksi, atau termasuk bunga bonsai, dan sebagainya, itu akan dipertandingkan untuk besok. Itu kita besok, dan nanti pengumuhnya doang pada saat tanggal 20, pemenang-pemenangnya siapa-siapa nanti akan diumumkan tanggal 20. Dan ini yurinya kota bukan ini integral, kita juga seperti biasa mengambil yuri juga dari luar kota Pontianak, dan bahkan ada yang nasional, ini yang kita harap. Sampai jumpa di video selanjutnya.